Selamat malam pemirsa, depan Jisgen Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menaiki KRL komputer lain dari Bogor ke Jakarta pada hari perdana kampanyenya. Anies pun berbincang dengan para penumpang. Anies menaiki KRL sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dari stasiun Bogor menuju stasiun Tanjung Barat usai melakukan kegiatan kampanye di wilayah Bogor, Jawa Barat. Anies tampak santai menaiki transportasi umum favorit warga tersebut. Di dalam KRL, Anies duduk bersama dengan para penumpang lainnya. Tidak hanya berbincang, para penumpang juga bergulir untuk meminta berfoto bersama. Usai menaiki KRL, Anies menyampaikan pandangannya terhadap transportasi publik. Dia mengatakan perlu adanya pengembangan terhadap transportasi umum di Indonesia. Saya berbicara tentang kendaraan umum seperti ini, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, nanti banyak yang tidak akan menggunakan. Nah, itu ada hitungannya, ada rumusnya. Nah, kita harus mengikuti rumus. Ada perhitungan khusus untuk itu. Kami kemarin di Jakarta begitu. Rangkaian MRT, kemudian ke Transatama, diatur berdasarkan ilmu transportasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.